Intro Halo teman-teman, selamat datang ke channel aku dan LittleCirio Disini kita kembali lagi bermain The Sims 4 Sudah ke legasi challenge yang ke-45 Dan challenge ini adalah challenge kolaborasi dengan Misa dan Nanat Oke kalian cek ke channelnya mereka Dan aku masih ngejar ya teman-teman episode-nya Terus aku udah nyintipin punya Misa sama Nanat Nanat kayaknya udah mau age up ya anak pertama ya Kayaknya pas aku nanti udah nyusul episode-nya Kayaknya mirip-mirip sih Aku antara Juliet udah yang adult Atau paling kayak seling 1 atau 2 episode gitu ya Bedanya Aku gak tau tapi kalau yang gameplaynya Misa Kayaknya emang agak telat Jadi kita agak nyantai aja lah ya gameplaynya Jangan terlalu kayak buru-buru gitu Terus kayaknya aku juga sempet Kalau record zodiac legasi tuh kelamaan gitu teman-teman Anyway Hari ini kita akan bertemu dengan Yang kemungkinan jadi calonnya si Juliet Jadi dia tuh udah kayak kasih tanda ke kita Kalau dia tuh envy banget Dia tuh fan banget Punya pasangan ya teman-teman So kita langsung aja visit ke rumah tetangga kita Yang kemarin aku bilang Anaknya temennya Mamanya Si Juliet Eh Anaknya temennya Aura Ceritanya gitu lah teman-teman Kita visit residence aja deh langsung Ini hari apa sih? Nah Friday besok libur lumayan kan? Beneran apa kayak Apa tuh? Eh sama maminya aja deh Beneran kayak Waktunya untuk mencari cowok Sekalian lah mamanya juga kenalan Ceritanya belum kenalan sama anaknya juga Cuman tau sama maminya Tadi aku tuh pengen banget bikin itu teman-teman Kayak masinima gitu Tapi aku gak sempet Serius deh aku tuh pengen banget bikin masinima Tapi Waktu untuk bikin masinimanya itu loh Yang lama Mam Temenin mam Anyway Si Aura udah elder ya Terus Oh iya Aku juga ngeliat di gameplay anak-anak Kalo Si Mainnya tuh jadi Apa tuh? Eh masuk dulu Jadi Muda lagi ya Kayak diperpanjang gitu loh umurnya Cuman kayaknya aku gak mau Sama si Aura sama Jerry Aku biarin aja mereka elder Sebenernya sih cepet Kayak Aku juga ngerasa kecepetan gitu loh Kalo di gameplay normal Apa elder nya Anyway ini adalah rumah yang aku bikin Aku kasih liat kalian dulu ya Mungkin kalian ada yang belum liat Jadi pas tiny living keluar Aku bikin rumah ini teman-teman Tada Jadi kayak bener-bener untuk single Singles gitu loh ya Orang yang jomblo Caya lah jomblo Sedih Atau gak couple lah Couple yang belum punya anak Terus pas masuk kalian akan melihat Ada ruang tamu Sekaligus ruang tidur Dan ruang kerja Terus ada dekorasi-dekorasi Lucu-lucu Sebenernya kayaknya lebih cocok untuk cewek sih Terus ini kamar mandinya Kecil Tapi kayaknya Praktis gitu loh Emang gak perlu gede-gede Terus ini dapurnya teman-teman Tada Apa Tempat untuk makannya aja Kecil banget teman-teman Terus ada kolam renang Kolam renang kecil gitu di belakang Tapi kita gak bisa berenang sekarang Karena Apa Karena musim dingin Kita friendly introduction dulu deh Maminya juga Wih di flirty Jangan dong Kita cheerful Enchanting Kita kenapa gak ada yang friendly introduction sih Nah friendly aja Habis kenalan mungkin Maminya bilang udah ya Udah kenalan kan Udah pulang dulu Dia enak banget Oh iya teman-teman Aku lupa ngenalin ke si cowok ini Jadi Kalian tau kan ya Kalau misalnya awal-awal Aku Sodec Legacy ini Aku suruh kalian pilih Enaknya Aku bikin Karakter cowok atau cewek Dan kalian milih Cewek Jadi aku milih aura Dan Tapinya Si Sky ini Aku modif Teman-teman Rambutnya aku jadiin coklat Biar Gak sama Sama kayak Juliet Nanti kalau Misalnya mereka jadi Terus punya anak Biar gak blonde Semua Gak pirang Semua Gitu loh Terus Aku ganti namanya Namanya tuh jadi Romeo Romeo Montaigne Kalau misalnya kalian tau Romeo and Juliet Ya itu aku ambil dari situ Jadi aku tuh terinspirasi Gimana kalau Karena dia Juliet Aku kasih nama Si pasangannya Romeo Gitu Jadi itu aslinya Namanya Skynya Dia bored dong Baru ngobrol Terus kayak Jangan dong Kita Kan kamu pengen pasangan Ceritanya Kan Bo Kayak Bosen Awal-awal Aduh kenapa sih Mami ninggalin aku Kan aku jadi awkward Ceritanya Begitu Oh ya anyway Teman-teman Ini adalah ranjang Ranjang sekaligus Jangan main-main Jangan mainin komputer orang Ih gak sopan Ranjang sekaligus Kayak tempat Buat nonton TV Gitu Apa sih Sofa gitu ya Teman-teman Itu dong Kita Apa tuh namanya Share knowledge With Romeo Aku tuh gak tau Ini kayaknya dari itu deh Slice of life ya Kita Kita bisa complain About love life sih Jangan pick ke lain Aku mau friendly-friendly dulu As about day Terus Kita coba Kayaknya As about income Gak sopan banget deh Rasanya baru kenal Nanya income As for Romeo's personality Oh my god Income-nya 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 I'm still learning about myself Okay anyway Aku penasaran Teman-teman Dia tuh udah Itu mana grade A Masih grade B Student Terus kita masih Harus ngerjain ini Guys Aku belum kenjain ini Apa ya Complain about boredom Ah kamu mah Sering bosan Sendiri Boleh gak sih Minta makanan dong Ata quick meal Kita minta chips Ada edamame dong Ada edamame Tapi harus bayar Seringin Jangan lah Aku minta snack dong Laper Gila Kalau aku di rumah Aku sih gak berani begini Kan dia Tiba-tiba girawatan Oh anyway Aku Ehm Sisi Romeo Yang edam Karena aku Emang lebih suka Cowok yang Lebih tua Teman-teman Complain about everything Coba Terus Terus Ini apa Aku kira ada Itu ada binatang Disitu Hah dia juga lapar Eh makannya disini aja Nah udah Barengan Oke Jadi kayaknya aslinya Kalau misalnya Kalian gak ada mort gitu ya Aslinya sih Kita gak bisa romance gitu Sama yang ada Selebargius Gorch Botanay Oh Kita share Eh udah malam Kayaknya Dia harus pulang Tapi lagi inspired Aku lupa Itu teman-teman Pakai reshade Tadi barusan Jadi ini Baru pakai reshade Jadi lebih terang gitu ya Soalnya Kemarin itu Kayaknya Aku barusan foto Untuk yang Ecoliving Pakai Preset Yang lain Jadi aku lupa balikin ke Yang biar bisa terang Lebih terang gitu deh Anyway Kita pulang aja yuk Udah Waktunya Tidur soalnya Nanti si mama nyariin Terus dia mere-mere Habis share foto Kita pulang Oke Aduh aku tuh pengen banget Wow Jual-jualin seeds Tapi Karena masih Snowy Jadi Kurang bisa ngeliat Tidur Terus ini Kenapa 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 begini Si Mereka tuh Ternyata masih di Komplek kita Teman-teman kita Kayaknya Endgathering dulu Kasian Dapada Apa Oh Udah selesai Ternyata Nevermind Aku kira masih Gathering Oh kemarin itu Pesta Eh nggak Gathering Terus Mungkin kita Pain Bentar ya Resume Figure Painting Lumayan nih Duitnya Aku tuh pengen Enaknya Rebuild Atau Itu ya temen-temen Nerusin Taman kita Taman yang nggak pernah selesai Gara-gara Snow day Jadi nggak bisa lihat temen-temen Nggak bisa lihat dengan jelas gitu Em Ini kayaknya dia masih kayak Itu deh Stomach gurgles Aku mau lihat Dia punya Ini tinggal satu lagi Kamu kapan sih adultnya Five days Oke Si Ini Push the limit One hour while energize Kita coba dulu ya Kita coba run with chest out dulu Gimana itu si tetangga Lu udah ketemu sama dia dulu Eh Suka kakak Kepo aja Nggak mau namunin aku sih Tadi Dia kayaknya nggak punya duit deh Ada gambar duit tadi Aku nyambungin aja deh Si papanya kepo juga nih Aku mau dengerin Aku mau dengerin Ah si anak Anak ngomong apa Aura Kamu tuh seneng banget sih Ketempatnya tetangga Ih Oke kita matiin aja Neng Prisik soalnya Hmm Kita kasih makan kucing dulu Oh ternyata masih penuh Kita mendingin ini dulu Throw away Oke Kita ada kok Sink Atau itu Ah Tipu-tipu aja nih Ih sih Ini kok bau sih Kayaknya dia perlu mandi sih Oke kita Langsung aja Sell to collector lah Walaupun dapet Dikit-dikit lumayan Dapet duit dikit Kita abis itu mandi Jadi Dan Aura ngapain ya Aura Belum secure Vote lagi Duh aku tuh males banget Ngerjain ini Hahaha Anyway Tapi worknya tuh In 3 days Jadi dia seminggu tuh Cuma 4 hari Sekarang Kerjanya Si Jerry juga cuman 3 hari Oke Kok si Aura lebih dikit sih Itunya Gajinya lebih dikit Oh Ya tapi itu sih Kalo si Jerry cuman 3 hari Kalo si Aura 4 hari Hmm Si ini ngapain Oke dia lagi mandi Habis itu tidur kali ya Gantuk sekali Habis itu kamu tidur deh Terus Apa kamu sudah energize? Belom dong Gimana cara energize ya Push the limit By working out twice in draw without stopping Work out, drink coffee, or take a brisk Shower Oke Kita tes dulu Kita tes Take a brisk shower Brisk shower Oke Take a brisk shower Aura masih seger aja jam segini Tapi kayaknya kamu harus tidur deh Jerry juga dong Kalian ini sudah elder Jadi harus Menjaga badan ya Anak-anak tuh masih teen Mereka masih butuh kalian Oke Kita coba Take a brisk shower Apakah kita bisa dapet Moodnya Kalo gak bisa Paling Maybe next day Ya gak ada Anding Energize Oke Tapi moodnya tuh belum energize Aduh Ya udahlah ya Kita ini aja Kita sleep aja lah Waktunya tidur juga Kamu juga tidur deh Eh Wait, 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 wait Kenapa mereka tidur di kamarnya sih Alicia Aku gak nyadar dong I'm so sorry Salah kamar Harusnya di atas Aduh maaf ya Maaf ya temen-temen Maaf ya Salah Jerry kamu ini deh Repair dulu deh Repair Terus kamu tidur Terus Alicia Maaf ya Harusnya di kamarnya kamu Aduh Lupa tadi aku Nggak merhatiin maksudnya Oke Mereka semua pada tidur Ini kenapa nih Ini kenapa dia jauh-jauh sih Pergi ke rumah Eh Ke tempat lain What happened? What are you doing anyway? Ih Buah apaan tuh dia? Buah apaan tuh? Ini di dalam Kenapa ini? Laper Makanannya di situ Makanannya di Eh Kenapa nih? Sleep? Kok tiba-tiba mau sleep? Makan aja tuh Aku tuh bisa gak sih gerakin Oh bisa-bisa Oke jadi Aku ampe lupa sendiri Kita eat aja Kamu tuh butuh makan Bukan butuh tidur Ini malah tidur juga Kamu kenapa sih gak ke itu aja? Dia bawa apa sih by the way aku penasaran Kamu mendingan kalo mau tidur disini deh Ini tempatnya eh salah kan Tempatnya lebih bagus Slip-slip Eh Nap Oke Kita cepetin dulu ya Sampai besok Tinggal si Elisha ini yang belum punya cowo Belum apa? Engga sebenernya si Juliet juga belum sih Cuman Si Elisha belum nembak si Alex Ini hari ini New Year's Eve temen-temen Jadi kita Party-party dikit Kita mungkin panggil Si Cowok-cowoknya anak kita nih Cowok dan calon cowok We are having a seasonal party Are you coming? Seasonal party Ini karena masih pagi Dan Kayaknya Kita bisa Ngerayain sama keluarga nanti Aku penasaran Party yang di pagi hari itu Seperti apa Jadi kita accept Accept aja kali ya Kita okein aja deh Terus mana? Mana? Ini kita di prank Katanya tadi ada party Apakah ada lagi tidur ya? Makanya Dia gak ke partinya Ini baik Kamu bangun deh Kita bangun-bangun Ini yuk Apa itu namanya? Instagram story Eh Sim-sim Instagram story Happy New Year's Eve everyone Si Elisha ngomong gitu Hehehe Aduh Rusak aja semua Tolong dong Si papap nih Tolong betulin dong Nanti Dia kenapa nih? Drink Kamu kok gak mau makan? Oh Tadi aku suruh makan Dia ya Hah? Enggak ah Tadi aku suruh dia makan kok Kenapa dia gak mau makan? Mungkin kamu Kenapa sih cuci tangannya? Oh Karena rusak disitu Oke Mau pipi dulu lah Bangun Terus Alicia Ngapain ya? Enaknya ya? Mungkin bikin video View video inventory Gak ada videonya Ehm Kita bikin video aja Confident Vlog gitu Tentang New Year's Eve Terus Si papap Mungkin kita bisa bikin breakfast Kita serve breakfast You eat and toast Mamanya Lagi makan life over Jangan kebiasaan makan life over dong Bangun bangun Ah dia habis mimpiin Si itu ya Si Romeo Hahaha Romeo save me Jadi keinget itu Lagunya Siapa tuh? Taylor Swift yang Love Story Itu Salah satu Lagu Taylor Swift yang aku suka Selama ini Kenapa? Minta perhatian Si Vodka Oh dia tuh suka nyanyi Kita request song ini Loh Loh Kamu makan apaan ini? Kapan Dih itunya Kapan Ehm Bikin ya Kita put away Dulu yuk Abis ini Aku taruh di inventory dulu deh Lantorinya Aura Terus Aku pindahin ke itu Padahal si papap Aku baru aja suruh Aku baru aja suruh bikin makanan Lucu banget School teaches important things Aku mau kasih Big treat Ah si Vodka Zombo Jadi Kucing-kucing di rumah kita nih Cuma buat Kayak kesenangan gitu ya Kita gak Gak fokus ke Petnya Maksudku tuh aku gak 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 ngetrain gitu Gak mau ngelatih-ngelatih Prada malas temen-temen Mungkin kamu langsung start gathering aja Karena tinggal satu nih aspirasinya Start gathering Dan Mungkin kamu bisa menembak si Alek Kamu tuh oke gak sih sama Alek Kita juga manggil temen-temen kita kali ya Ini kenapa sih pada Suka banget Masak Makanan banyak loh Di kulkas Kita start gathering deh Terus Mungkin kita bisa telepon si Romeo 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 Hehehe I find out Eh ini kucing liar kah? Bubblegum namanya Namanya Bubblegum dong Jadi keinget Animal Crossing Kita bisa mate gak sih sama dia Aku penasaran Can we mate? Gak bisa dong Kita gak bisa Apa? Kayak interaksi gitu Kucing sama kucing kayaknya Yep gak bisa Ah that's too bad Oh well Oh well Sudah pada datang temen-temen Kita mungkin bisa Makan kali ya Oh Aku open dulu Kulkasnya Eh apa nih? Oh iya Kita Grab a serving together aja Terus Kayaknya masih ada makanan lagi deh Kita coba Open Open Iya One left dong Confident Eh Apa nih namanya? New Year's Eve Tinggal satu Tinggal satu guys Ini masih 8 sih Aduh kok gak bisa di itu sih Oke Kita grab a serving juga nih Grab a serving together Kok gak bisa sih? Ah yaudahlah Rame dong temen-temennya Siapa nih Romeo bukan? Yay Kita say hi dulu sama si Romeo Ih kok dimarahin sih Kastian Heartfelt compliment Halo Ih dia tiba-tiba flirty dong Dia flirty Ini kenapa? Oh my god Guys Kalian makan makanan yang sudah spoil Tidak Tidak Jangan Jangan Clean up dulu Clean up Parah Kita say hi dulu Sama si Romeo Aduh aku takut si Juliet Dia sakit perut As about day Ini flirty Kita coba yuk Eh Kita coba dia add to group Add to group dia Gak bisa lagi? Eh bisa gak sih? Gak bisa guys Kita lagi itu soalnya Oh Throw years from pet pee Terus kita coba Untuk flirt sama dia Pick up mine Nooo He tolak He tolak He Kamu ya Berani-beraninya Nolak anak saya Si Alex Kok bete sih? Kamu kenapa bete? Hahaha Kamu kenapa bete? Kita say hi dulu dong Flirt dulu Diterima gak tuh flirtnya Padahal tadi lagi flirty Kamu tuh gak suka ya sama aku Aku sedih loh Aku sedih Lihat kamu jangan Gede-genit lah Depan Orang-orang Malu-maluin Hahaha Apa ya Enaknya Aku bingung Romance Active symbol Anyway Temen-temen Kayaknya segitu Dulu deh Sodec Legacy Challenge Kita buat hari ini Udah lumayan lama Aku ikutnya Dan aku emang gak mau Terlalu lama Jadi Takut itu aku Kayak cepet Lebih Kecepetan Tua Gitu loh temen-temen Si Generasi Kedua Eh Kita lihat ya Apa yang akan terjadi Ini dengan Romeo dan Juliet Apakah mereka akan Smoothly Berjalan dengan lancar Atau enggak Em Kisah cintanya celah Ini si mamanya Udah kayak ngeliatin gitu Kamu ngapain Juliet Hahaha Juliet tuh kayak desperate gitu Pengen punya cowok Anyway temen-temen segitu dulu Dan jangan buat like Comment share And subscribe juga ke channel aku And see you guys On the next episode Bye bye Like What the heck Bye bye Subscribe Bye bye Terima kasih.